Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dan episode hari ini adalah Apakah melukis mahluk bernyawa itu haram? Ya seperti yang saya bilang di awal tadi Jadi kali ini saya akan membahas apakah menggabar mahluk bernyawa itu haram? Jadi saya sudah mencari dari berbagai macam sumber Tadinya mau saya masukin semua ke video Tapi terlalu banyak atau terlalu panjang videonya Jadi saya rangkum poin-poinnya saja Tapi buat yang mau nonton semua sumber-sumbernya Link saya taruh di deskripsi Sebelum kita bahas haram tidaknya Kita bahas dulu gambar yang menyerupai mahluk bernyawa itu yang kayak gimana atau apa aja Nah disini ada yang bilang yang menyerupai mahluk bernyawa itu Gambar wajah manusia realis atau kayak gini Yang realis atau yang persis lah Dan gambar binatang dan sebagainya Namun untuk kartun atau anime apakah juga menyerupai mahluk bernyawa? Tentu saja menyerupai Kenapa? Menyerupai mahluk bernyawa itu maksudnya adalah Sama-sama memiliki mata, hidung, mulut, dan sebagainya Dan di anime atau kartun Juga memiliki hal yang sama aja Jadi anime atau kartun bisa disebut juga menyerupai mahluk yang bernyawa Dan begitu juga dengan foto Foto itu sama aja lukisan tapi dilukisin dengan mesin Jadi semua untuk gambar realis Kartun atau foto semua termasuk dalam Lukisan yang menyerupai mahluk bernyawa Nah selanjutnya adalah macam-macam pendapat soal haramnya melukis mahluk bernyawa Yang pertama Yang pertama semua lukisan dan gambar mahluk bernyawa itu haram Jadi pendapat pertama ini hadisnya dibaca mentah-mentah Semua haram entah itu lukisan foto dan sebagainya Yang nomor dua Sebuah lukisan mahluk bernyawa haram kecuali foto Ya jadi hampir sama seperti nomor satu Cuman untuk foto boleh Seperti yang saya katakan tadi Sumbernya saya taruh di deskripsi kalau mau nonton sendiri Yang nomor tiga Haram untuk dewasa namun tidak untuk anak dan pembelajaran Jadi disini kita boleh menggambar untuk siswa-siswa untuk pembelajaran Dan boleh menggambar seperti anatomi binatang dan sebagainya Yang biasa terdapat dalam buku pelajaran Yang seperti itu boleh Ini pendapat nomor tiga Yang nomor empat Haram jika berdimensi Untuk yang satu Untuk yang keempat ini haram jika memiliki dimensi Maksudnya Jika kita pegang ada dimensinya Dan jika terkena cahaya kelihatan dimensinya Jadi disini yang dimaksud adalah patung Jadi yang tidak boleh patung Dan lukisan boleh Dan yang terakhir nomor lima Haram jika untuk disembah dan ada kemungkinan untuk disembah atau diagung-agungkan Jadi yang terakhir ini menggambar boleh asalkan tidak untuk disembah atau diagung-agungkan Atau seolah-olah memiliki kekuatan yang membawa keberuntungan atau hoki Ya pendapat yang terakhir ini Berdasarkan alasan kenapa diturunkannya hadis larangan melukis makhluk bernyawa tersebut Jadi pada zaman dahulu banyak sekali yang menyembah patung dan lukisan-lukisan makhluk bernyawa Dimana hal tersebut adalah dosa besar Maka diturunkanlah hadis di awal tadi Atau dilarang oleh Rasulullah Sehingga melukis malu bernyawa boleh saja asalkan tidak untuk disembah atau diagungkan Nah itu tadi yang kelima Nah jika kalian ikut yang nomor lima Maka melukis yang tidak boleh itu yang kayak gimana Jadi kalau kalian ikut yang nomor lima tadi Melukis yang tidak boleh itu adalah melukis para tokoh atau bahkan pemuka agama Bahkan para wali sekalipun jika ada kemungkinan untuk diagung-agungkan atau disembah Atau dimintain pertolongan lewat lukisan itu Ya hal ini karena biasanya ada beberapa orang ya Yang meminta atau bahkan berdoa kepada tokoh atau kepada almarhum ulama atau orang yang sedang meninggal Dan bukan kepada Tuhan Nah hal tersebut yang tidak diperbolehkan Contoh lainnya adalah lukisan ikan Kalian tahu kan lukisan maskoi yang biasanya identik dengan keberuntungan Nah lukisan yang dianggap memiliki kekuatan atau bisa membawa hoki tersebut Jika kalian percaya hal tersebut sama saja dengan menyekutukan Allah SWT Jadi hal tersebut juga tidak boleh Namun jika hanya untuk dipajang untuk keindahan Itu tidak masalah gak apa-apa Nah itu tadi adalah beberapa pendapat soal melukis atau menggambar makhluk bernyawa Mau percaya yang mana silahkan Saya disini cuma merangkum pendapat-pendapat yang ada Buat yang percaya melukis makhluk bernyawa haram silahkan berhenti dan tidak perlu menghujat yang masih melukis Buat yang percaya kalau itu boleh-boleh saja juga silahkan Lanjutkan dan jangan juga menghujat yang percaya itu haram atau dosa Dan terselah kalian mau percaya yang mana Kalau untuk saya pribadi saya masih melukis Namun menghindari seperti yang nomor 5 tadi Jadi melukis wajah namun menghindari melukis makhluk-makhluk bernyawa Yang dianggap memiliki hoki seperti kan tadi Sosok Tuhan dari agama lain yang tujuannya memang untuk disembah dan sebagainya Dan sebenarnya bukan hanya menggambar makhluk bernyawa yang gak boleh Menggambar benda mati pun kita gak boleh kalau tujuannya memang untuk disembah Atau diagung-agungkan Oh iya dan ada satu hal lagi Yaitu soal uang Ya uang Jadi uang itu dilukis Jadi apakah uang ini adalah lukisan makhluk yang juga diharamkan? Tentu saja tidak Tapi itu akan menjadi haram kalau kalian terlalu menuhankan uang Alias pagi, siang, sore, malam yang dipikirin cuma duit-duit dan duit Ya sekian video kali ini Jika bermanfaat silahkan beri like Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru lainnya Bye Sampai jumpa